Masih seputar unsur pemirsa di hari ulang tahunnya ke-20, Dharma Wanita Persatuan Universitas Jenderal Sudirman berikan santunan dana orang tua asuh bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Santunan diberikan bagi siswa sekolah dasar hingga SMA. Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Universitas Jenderal Sudirman diisi dengan berbagai kegiatan seperti basar seminar dan puncak resepsi dengan pemberian dana OTA bagi siswa dari keluarga kurang mampu di lingkungan unsur seperti diungkapkan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Sri Marnani Suwarto. Salah satu kegiatannya adalah pembagian GM OTA untuk putra-putri, panggota Dharma Wanita di lingkungan unsur yaitu sebanyak 39 untuk anak SD, kemudian 39 SMP, dan 39 SMA. Nominanya untuk yang SD 230, untuk yang SMP 240, yang SMA 250. Puncak resepsi peringatan hari ulang tahun ke-20 dan Mewanita Persatuan Unsur diisi dengan kegiatan basar dari perwakilan fakultas, seminar, dan juga pemberian dana OTA. Dana OTA diberikan kepada 39 siswa sekolah dasar dengan nominal biaya siswa sebesar Rp210.000, 39 siswa SMP senilai Rp230.000, dan 39 siswa SMA senilai Rp250.000. Dengan tujuannya, pemberian dana OTA ini untuk meringankan beban bagi keluarga kurang mampu di lingkungan unsur Purwakerto. Dari Purwakerto, Adin Kurohoban, Jumat Sivi, melaporkan.